Meski sepintas tampak sama, tiga jenis tali ini berbeda Sekarang dari yang paling tebal dulu ya Yang paling tebal ini sering dibilang tali Cina ya Atau bisa disebut juga dengan tali saten Dia ketebalannya itu 1,5 atau 1,2 mili Jadi di pasaran itu ada dua jenis ketebalannya Teksturnya itu mengkilat seperti ini Nah sama seperti tali yang lain Tali ini juga kalau dibakar dia akan melentung Kita coba ya Jadi kalau diteken-tekan Dia akan lancip dan memudahkan untuk ngerunci manik-maniknya Ini warnanya juga ada beragam Tapi karena itu tebal Akibatnya dia hanya bisa masuk di manik-manik yang ukurannya relatif besar ya Jadi kalau misalnya dimasukkan di kristal Ini ukuran 10 milimeter dia masih masuk Seperti ini Tapi kalau sudah di batu yang ukurannya 3 mili gini Dia sudah sulit ya untuk masuk Ya masuk sih disininya Atau makram ini bisa juga buat Strap masker ya Nah dikasih manik-manik Terus dibikin paduan warna seperti ini itu cantik banget Terus yang kedua ini namanya tali giyok Merknya sih bisa macam-macam ya Nah di pasaran juga warnanya ada beragam Kalau dilihat dari dekat teksturnya itu seperti ini teman-teman Beda ya sama yang satin tadi dia relatif lebih mulus Nah ini kalau dilihat dari dekat Nah perbedaan yang kedua Ini diameternya kecil banget Dia 0,8 milimeter Nah tapi karena bahannya juga sama Dia kalau misalnya dibakar Nih Nah Dia juga bisa kecil Nah karena dia ini kecil Sehingga kalau dipasang Batu yang ukurannya diameter kecil dia masuk Tidakkan dengan mudah sekali masuk Nah kalau pakai benang yang satin Ini nggak bisa ya Nah yang terakhir ini juga sama Bahannya juga nilon ya Sebenarnya teman-teman Mirip sama yang ini Nah tapi kalau dilihat dari dekat Teksturnya berbeda Karena ini tuh dibuat dari benang-benang kecil Yang dipelintir jadi satu Sampai dia jadi benang yang lebih tebal Nah ini diameternya paling kecil ya Dia 0,5 milimeter Ini jarang banget ada ya benangnya Nah kalaupun ada Biasanya rollnya roll besar Nah sama seperti teman-teman yang lain Ini juga kalau dibakar Dia bisa kecil Nah cuman umumnya ini tuh dipakai Kalau ngerunci pakai Pake jarum Ini benar-benar yang kuacil banget Akan masuk dengan mudah Kita coba ya di batu yang 0,3 Ini malucinya enak Kayak benang yang Ini dia Langsung Terus ini biasanya di Talinya digabung-gabung Tadi biasanya dipakai buat Gelang yang dari mani pasir Seperti ini ya Nah ini gabungan dari benang-benang kecil sebenarnya Terus dipilihin jadi satu Jadi benang-benang yang disini benar-benar kayak yang kecil banget Jangan ditanya cara bikinnya Asli Hanya orang-orang yang sabar yang bisa ya Kayak gitu Oke demikian tadi Semoga membantu ya Dalam memilih tali sesuai kebutuhan kamu Selamat menikmati